Intro Memiliki akar serabut, batangnya yang tunggal dan juga buahnya yang bergrombol Sedangkan daunnya yang bertulang sejajar Anda pasti sudah tahu Ya, kelapa memang buah yang populer di daerah tropis ini banyak manfaatnya Namun sayangnya masyarakat hanya memaksimalkan pemanfaatannya hanya pada daging buahnya saja Yang sering dibuat untuk kopra, minyak kelapa atau santan Dari total produksi kelapa di Indonesia, 34,7% diolah menjadi santan 30,6% menjadi minyak kelapa dan 34,7% lainnya menjadi kopra Sedangkan pemanfaatan air kelapa masih kurang optimal dan sebatas hanya untuk minuman penyegar Dan sebagai bahan nata di koko Begitu juga pemanfaatannya dalam industri pangan belum begitu menonjol Sehingga masih banyak air kelapa yang terbunuh Tidak hanya dari daging kelapanya saja Tapi kelapa bisa dimanfaatkan juga dari akar, batang, daun hingga bunganya Lalu apa saja sih manfaat dari tiap bagian ini? Mari kita ulik mulai dari akar Akar menyerupai rambut pada manusia Dan akar sendiri memiliki sistem serat akar Dan kalau bicara soal diameter itu tidak lebih dari 3 inci Akar kelapa bisa digunakan untuk minuman dan obat-obatan herbal Seperti obat demam, mengatasi rasa gatal, atau juga bisa untuk langguan pencernaan Selain itu bisa sebagai dasar pembuat sikat gigi dan bahan dasar untuk alat pencuci mulut Akar juga bisa dijadikan kerajinan Sejak zaman dulu akar kelapa sering dimanfaatkan sebagai salah satu bahan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis Kerajinannya seperti pembuatan gelang, kalung, dan lain-lain Pembusukan dari akar kelapa akan menjadi kompos atau pupuk organik Yang bisa membuat tanaman akan subur tanpa diberi pupuk dari industri Karena akar mampu menyerap air dalam jumlah yang sangat banyak Dan juga fungsi akar untuk menjaga tanah agar tidak terkikis air dari laut Kalau tadi kita sudah bahas tentang akar, sekarang kita akan bahas tentang batang pohon kelapa Tingginya bisa mencapai 25 meter dengan diameter sebesar 300 milimeter Kalau bicara soal pemanfaatan, biasanya dia digunakan untuk desain struktur dan interior Seperti jendela, furniture, dan lain sebagainya Sedangkan untuk eksterior, biasanya dia dimanfaatkan untuk gerbang dan juga pintu Daun kelapa sendiri memiliki struktur daun tunggal dan menyirip Kalau kita bicara soal fungsi, daun kelapa tua bisa dianyam Dan bisa digunakan sebagai atap bangunan maupun dinding bangunan Daun kelapa yang sudah kering dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan anyaman Untuk pembuatan tikar, topi, tas, dan aneka jenis kerajinan tangan lainnya Batang daun atau biasa disebut lidi juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat alat kebersihan Seperti sapu taman Daun juga menjadi makanan favorit gajah Kalau tadi kita sudah bicara soal manfaat akar, batang, dan juga daun Jangan lupa bunga, daun kelapa juga memiliki manfaat yang banyak Bunga kelapa sendiri akan merekah pada usia 4 sampai dengan 6 tahun Dan kalau kita bicara soal fungsi Fermentasi dari bunga kelapa itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat alkohol dan juga cuka Dan bunga kelapa juga bisa menjadi obat-obatan tradisional Dan satu lagi, bunga kelapa juga bisa menjadi kerajinan Di antaranya bisa dibuat tas dan juga topi Buah kelapa sendiri memiliki varian warna Ada yang berwarna hijau, kuning, hingga yang berwarna coklat Nah kalau kita bicara soal buah kelapa sendiri Banyak vitamin, mineral, dan juga antioksidan tinggi Memang sih saat ini banyak yang memanfaatkan buah kelapa dengan maksimal Misalnya daging buah kelapanya Kemudian air kelapa Cangkang atau tempurung kelapa Hingga seramu kelapa Nah air kelapa sebenarnya adalah cikal bakal Dari isi daging kelapa yang berwarna putih Nah menurut manfaatnya nih adalah penelitian yang membuktikan bahwa Air kelapa ini bisa menggantikan cairan tubuh yang lebih baik daripada air biasa Ataupun minuman berolahraga Ada pun manfaat air kelapa lainnya untuk kesehatan Pertama bisa menghilangkan dehidrasi Karena mampu menggantikan mineral atau cairan yang hilang selama kegiatan olahraga atau fisik lainnya Kedua menjegah penuaan dini Air kelapa mengandung asam laurat dan sitokin Yang digunakan dalam proses pertumbuhan dan regulasi sel Ketiga meningkatkan sistem kekebalan tubuh Air kelapa memiliki sifat antivirus dan antibakteri Yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi virus Kempat, kelapa baik untuk ibu hamil Air kelapa merupakan minuman sehat untuk ibu hamil Karena bisa meredakan morning sickness dan mencegah muntah-muntah Bisa juga membuat bayi yang lahir bersih Nah kalau kita bicara soal manfaat dari air kelapa sendiri Pertama air kelapa mengandung gula atau elektrolit alami yang baik untuk tubuh Selanjutnya 30 ml air kelapa itu mengandung 5,45 kalori Atau setara 1,3 gram gula Nah muncul pertanyaannya Kalau kita meminum air kelapa ini dengan konsumsi yang cukup banyak Apakah berbahaya? Sebenarnya tidak ada jumlah atau limit untuk mengonsumsi air kelapa dalam satu hari Karena dalam 100 ml air kelapa hanya terkandung sekitar 20 kalori Dan itu merupakan jumlah yang kecil apabila dibandingkan dengan kebutuhan harian tubuh manusia Kandungan yang paling tinggi pada air kelapa adalah karbohidrat, potasium dan juga kadar air Sehingga air kelapa itu baik untuk memenuhi kebutuhan cairan maupun kebutuhan karbohidrat harian Hingga saat ini belum ada efek negatif dari mengonsumsi air kelapa Karena merupakan sumber makanan yang alami Dan juga bahkan penelitian menunjukkan air kelapa itu sangat bermanfaat untuk performa Baik bagi yang rutin berolahraga maupun atlet Apabila ada yang mengatakan air kelapa berbahaya untuk orang-orang yang pas keoperasi Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa air kelapa itu berbahaya dikonsumsi pas keoperasi Manfaat lain dari buah kelapa yaitu cangkang atau tempurung kelapa Manfaat cangkang atau tempurung dapat dimanfaatkan sebagai arang untuk memasak Bahan kerajinan seperti sendok nasi, gayung dan lainnya Cangkang juga bisa menjadi penyerap gas berbahaya Memurnikan CO2 hasil fermentasi dan arang batok kelapa bisa digunakan untuk kecantikan sebagai masker atau scrub Selain air kelapa, cangkang, sabut kelapa pun juga banyak dimanfaatkan untuk pembersih alami Membersihkan piring makan, cangkir dan bahkan lantai Sabut kelapa juga sebagai bahan kerajinan seperti untuk membuat rambut boneka, jok, kasur, keset dan bahan industri karpet Sabut kelapa juga digunakan sebagai pupuk organik cair Caranya adalah dengan merendam sabut kelapa dalam air selama kurang lebih 15 hari Atau sampai air rendaman menjadi hitam Sabut kelapa bisa dimanfaatkan sebagai media tanam organik Yaitu dengan cara digiling halus hingga menjadi serbuk Nah bagian yang satu ini memang sering dimanfaatkan oleh para ibu rumah tangga Ya, daging buah kelapa Sama halnya dengan akar, batang, daun dan juga bunga Ternyata daging buah kelapa ini memiliki banyak sekali manfaat diantaranya Daging kelapa sering digunakan sebagai bahan dasar pembuat minyak kelapa Juga biasa digunakan sebagai pengganti mentega Minyak kelapa memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi dibandingkan dengan minyak saitun atau kanola Penggunaan minyak kelapa pada rambut bisa membuat rambut kering menjadi halus dan lembut Daging kelapa yang masih muda bisa dikonsumsi langsung Atau dijadikan campuran berbagai minuman Sedangkan daging buah yang sudah tua biasanya dimanfaatkan sebagai santan dari berbagai jenis olahan makanan Pandainya nenek-nenek kita dulu memasak dengan santan Apa yang kita kenal? Yang proses masaknya lama kita mengenalnya rendang Tidak terlalu lama ada gulai, ada kare, kemudian ada yang disangrai yang kita kenal dengan serundeng Nah semuanya dari kelapa Ini dia makanan tradisional yang sangat kita kenal Terima kasih telah menonton!